Intro Intro Ini dong Bu Bu cerita Katanya mau lakuin Natasa Wilona Itu huwak ya? Itu gimana Bu? Saya gak tau itu yang edit siapa Saya dikejar-kejar Kapan Gus Muta mengislamkan Natasa Wilona Enggak Saya belum ketemu Karena mungkin ada tren banyak selebritis Yang masuk Islam melalui saya Kemudian dikaitkan dengan Natasa Wilona Dari kemarin saya gak mau komentar Tapi kok beritanya semakin banyak? Di youtube, di medsos, di instagram Bahkan di tiktok Katanya ada prosesi saya mengislamkan Natasa Wilona Yang jelas begini ya Jangan sampai kemudian pemberitaan ini membuat yang kesangkutan tidak nyaman Di gerantik fitnah dan sebagainya Yang jelas saya tidak pernah atau belum pernah sampai hari ini Menuntun Natasa Wilona bersahadat Saya gak tau yang edit siapa itu Ada komunikasi sama Bu? Belum Ini kemarin baru mau mencoba komunikasi Karena saya masih sibuk Saya gak mau jadi fitnah saja sih Kita komunikasikan supaya tidak ada miskomunikasi Tapi merasa terganggu loh sih Gus Saya itu justru terganggunya adalah Seolah-olah saya apa namanya Orang nanti orang non islam Kalau ketemu Gus Muta pasti mau alaf Ini bahaya loh itu Jadi kalau ketemu Miftah jadi mau alaf Enggak itu Dari sekian banyak orang yang kita islamkan Atau yang masuk Islam melalui saya Itu rata-rata adalah karena mereka merasa happy dan nyaman dengan pola beragama saya yang enjoy Kayak dulu sahabat kita si DJ Kety Kenapa yuk sama Gus Ya kita nyaman aja lihat Gus Muta beragama Mas Daddy Kalau Mas Daddy dulu alasannya jelas Karena dia pengen masuk Islam melalui pintu yang ramah Bukan pintu yang suka marah-marahan Kalau yang lain-lain ya alasannya rata-rata itu Karena Islam anda relax, happy, enjoy dan menyenangkan Ya sudah gitu Tapi kalau dengan Pak Natasa belum Apakah Gus Muta mendoakan? Ya kita mendoakan orang mendapatkan ide kan boleh-boleh saja Yang nggak boleh itu adalah memaksakan beragama Karena la ikrohafitin Tidak ada paksaan dalam beragama Tapi si Jawa ini sudah pernah ketemu Natasa? Saya lupa Saya khawatir Jangan-jangan saya dulu pernah satu scan Atau pernah syuting bareng Itu saya nggak tinggal Ya kan kan Strikle kita banyak gitu Saya dulu pernah syuting satu film Saya lupa Dan itu pun belum tayang Karena kena pandu Yang saya adekan itu Menikahkan orang dan mensahajatkan orang Apakah itu Natasa atau siapa saya nggak tahu Makanya saya belum mendekomentar Kan udah lama banget Kalau saya dibayar berapa juga lupa Apalagi orang Terima kasih Terima kasih